Intro Halo Minasan, balik lagi di channel Tao Chan Dimana kita akan membahas manga dan anime populer Tapi sebelum itu, silahkan Minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke Minasan, pada video kali ini, Sensei akan membahas terkait manga Majo Taisen Dimana manga ini adalah manga bergenre duel 1 vs 1 Yang sama seperti dengan Record of Ragnarok Namun, para petarung dalam manga ini adalah para perempuan terpilih berdasarkan sejarah asli umat manusia So, daripada penasaran, tanpa bahasa-bahasa lagi Minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya Manga Majo Taisen adalah serial manga yang bertemakan Demons, Magic, Martial Art, Monster, Samurai, Supernatural, dan juga mengandung demografis Shonen Dimana manga Majo Taisen yang dituliskan oleh Kawamoto Homura Yang juga digambarkan oleh Shiozuka Mokoto Mengisahkan tentang 32 penyihir sepanjang sejarah yang bertarung dalam turnamen kematian Dengan imbalan keinginan mereka akan terkabul Manga ini hampir sama dengan manga Record of Ragnarok Pertarungan 1 lawan 1 Namun, perbedaannya adalah Dalam manga Majo Taisen, mereka yang bertarung adalah para wanita tokoh-tokoh dunia Yang diundang oleh Ratu Iblis untuk mengikuti pertarungan hingga mati Dengan mendapatkan kekuatan sihir yang diberikan oleh Ratu Iblis tersebut Dan bila mana dari ke-32 tokoh tersebut memenangkan pertarungan dan berada di puncak nomor 1 Maka keinginannya akan dikabulkan oleh Ratu Iblis Dan disini, Sensei akan membahas terkait chapter pertama dari manga Majo Taisen ini Dan daripada penasaran, yuk kita gas bahas chapter 1 manga Majo Taisen Chapter dibuka di mana dijelaskan definisi dari penyihir Disini dikatakan bahwa penyihir adalah wanita yang rakus Karena penyihir hanya mementingkan keinginannya saja Dan menganggap semuanya tidak penting kecuali keinginannya Lalu setelah itu, panel pun memperlihatkan sebuah daftar 32 penyihir Yang mana adalah nama tokoh-tokoh perempuan dunia Dari mulai, Jane D'Arc, Tomoe Gozen, Mona Lisa, Cleopatra, Mary Antoinette, dan masih banyak lagi Yang mana ke-32 perempuan ini akan dipertarungkan dalam turnamen kematian Untuk menentukan penyihir terbaik seluruh dunia dari masa ke masa Setelah itu, panel pun berpindah mengisahkan salah satu tokoh Yaitu Jane D'Arc, sang pahlawan dari Perancis Disini diperlihatkan Jane D'Arc berasal dari keluarga petani yang sangat sederhana Saat masih kecil, Jane tidaklah bahagia Dia selalu mendapatkan perlakuan buruk dari ayahnya Karena keluarganya sendiri menganut ajaran monarki Perancis Dan setia dengan Perancis Hingga pada suatu hari, ketika saat Jane dewasa Tentara Inggris telah menguasai Perancis Dan disini harapan satu-satunya adalah Jane yang bisa menghadapi itu Dan dari situlah awal kehidupan Jane D'Arc Hanya ada satu kata untuk mendefinisikannya Yaitu bertarung, bertarung, dan bertarung selama hidupnya Hingga pada akhirnya, Jane D'Arc tertangkap oleh Inggris Dan akan dihukum mati dengan dibakar Lalu setelah itu, tak lama kemudian Api dan orang-orang pun terhenti Seperti ada yang menghentikan waktu Kecuali Jane Kemudian, datanglah dua iblis yang bernama Lilith dan Lilim Mereka merupakan suku bus bawahan Ratu Iblis Setelah itu, mereka pun bertanya Jadi, apa yang kamu inginkan? Jane menjawab, aku tidak ingin apa-apa Namun disini, mereka menjelaskan Bahwa Jane D'Arc telah terpilih untuk menjadi pejuang Maka dari itu, mereka menjemputnya Jane pun yang mendengar hal itu terkaget Dan bertanya, apa itu adalah perintah? Mereka pun menjawab, kalau itu keinginanmu Lalu, Jane berkata, baiklah, ayo kita pergi Setelah itu, Jane pun dibawa ke suatu tempat Dimana terdapat 31 peserta lainnya yang telah berkumpul Dan Jane adalah peserta terakhir yang dijemput oleh para suku bus Kemudian, disini, panel pun memperlihatkan Ratu Iblis yang bernama Argatbat Mahlat Ratu pun menjelaskan Aku senang 32 dari kalian menerima undanganku Sekarang, izinkan aku bertanya Apa yang kalian inginkan? Harta, keabadian, nafsu seks, menghidupkan orang mati, mengubah sejarah Semuanya akan aku kabulkan disini Kalian merupakan manusia spesial Manusia luar biasa Yang telah membuat perubahan besar selama hidup kalian Dengan keinginan yang luar biasa Karena keinginan adalah sumber dari kekuatan sihir Lalu, dari keinginan itulah dapat menyiptakan penyihir Namun, disini, aku menginginkan Dan melihat manusia saling membunuh satu sama lain Dan hanya akan ada satu yang selamat Menjadi yang terbaik Dan malam ini, turnamen kematian Walpurgis akan dimulai Setelah itu, disini, Lilith dan Lilith menjelaskan mekanisme pertarungannya Dengan berkata Walpurgis adalah turnamen para penyihir sampai mati satu lawan satu Dan hanya pemenang yang akan bertahan hidup Lalu, karena ini merupakan pertarungan jiwa Dimana yang menang akan terus hidup Dan jiwa yang kalah atau mati Biasanya akan melakukan siklus reinkarnasi Dan menjalankan kehidupan baru Namun, disini, jiwa yang kalah akan lenyap dan hilang Tidak dapat bereinkarnasi kembali Atau kata lain adalah mati untuk selamanya Nah, itu dia penjelasannya Mari kita membunuh satu sama lain pada malam ini Kemudian, setelah itu Ada seseorang yang mengacungkan tangan untuk bertanya Lilith dan Lilith yang melihat itu Kaget dan berkata Kami tidak membuka diskusi atau saran apapun Dan ternyata, yang mengacungkan tangan dan bertanya adalah Mary Antoinette Sang bangsawan dari Perancis Disini, Mary tidak menyetujui dengan keputusan sang ratu Karena secara tiba-tiba Datang dan membunuh satu sama lain Lalu menunjuk ratu iblis dengan tidak hormat Seolah-olah menantang Lilith dan Lilith yang melihat itu tidak terima Dan itu adalah perbuatan yang lancang Sehingga mereka mengeluarkan monster singa raksasa Untuk membunuh Mary Namun, ratu iblis memberitahu Memang luar biasa Masih bersikap seperti bangsawan Walau di hadapan monster Sekarang, pakailah kekuatanmu yang sudah menjadi kontrak Kemudian, Mary pun melihat tangannya dan menyadarinya Setelah paham, dia pun mengeluarkan sihirnya yang merupakan ketaatan Yang bernama Desire to Control Dan datanglah sebuah pasung yang langsung memenggal singa tersebut Setelah memenggal singa tersebut Disini, Mary Antoinette mengeluarkan ekspresi yang sangat bahagia Karena dia memiliki potensi kekuatan sihir dalam dirinya Tak lama setelah itu, Mary pun melihat Jane dan meminta maaf Karena telah mengotori pakaian Jane dengan darah singa tersebut Mary pun bertanya Siapa dirimu? Jane menjawab Aku Jane D'Arc Mendengar hal itu, Mary terkaget Karena sosok Jane yang ada di benak dia seharusnya Gagah berani dan berwibawa Namun, ternyata tidak Perluminasan tahu Jane D'Arc dan Mary Antoinette Merupakan manusia yang berada dalam satu negara Tetapi beda era Maka disini, Mary terkaget Akan sosok Jane D'Arc Lalu, Mary bertanya kepada Jane Apa keinginanmu? Jane menjawab Aku tidak ingin apa-apa Mary yang mendengar hal itu Langsung berkata Eh, jika kau seperti itu Kau akan cepat mati loh Gadis suci Jane D'Arc Tak lama kemudian Datanglah seseorang yang menghunuskan pedangnya pada Mary Dan dia adalah Tomoe Gozen Seorang samurai perempuan terkuat dari Jepang Kemudian, disini Mary berkata Apa kau tahu siapa yang kau tunjuk dengan benda kotor itu? Tomoe menjawab Para bangsawan Memang sama saja Aku akan menyingkirkanmu Mendengar itu Mary makin memanas dan berkata Awasi langkahmu, wanita jalang Setelah itu Lilith memisahkan mereka berdua dengan berkata Sudah, sudah cukup Jangan saling membunuh dulu Mari, semuanya Lihatlah ke atas Lalu, panel pun memperlihatkan Jadwal pertarungan dan lawan-lawan Yang sudah dipilih secara acak oleh Ratu Iblis Lalu, para peserta pun Disuruh untuk mempersiapkan diri Kemudian, disini Lilith dan Lilim pun Bertanya pada Ratu Argat Lady, mengapa kau memilih dia? Dia bahkan penyihir tanpa keinginan Atau dia tidak memiliki kekuatan sihir Ratu pun menjawab Kalian memang tidak tahu apa-apa ya Penyihir tanpa keinginan Jane D. Ark Dia memiliki keinginan yang menjijikan Yaitu, menjadi seorang penyihir Dan panel pun selesai Nah, itu dia minasan terkait pembahasan Sinopsis dan chapter pertama Manga Majo Tyson Dimana dipertarungkan 32 penyihir Yang merupakan tokoh-tokoh terkenal Umat manusia dalam sejarah Dan ada panel bonusnya juga loh Dimana dalam panel ini Diceritakan sejarah tokoh-tokoh Yang akan bertarung di manga ini Sesuai sejarah aslinya Dan gimana kah kelanjutan ceritanya? So, tetap saksikan di channel Tao Chan Agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei Sekian dari Sensei And bye-bye Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! So, silah menonton!